Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan kapasitor dalam kondisi baik ataupun sudah rusak atau lebih tepatnya bagaimana cara mengukur kapasitor menggunakan apometer ataupun multimeter digital seperti ini Oke teman-teman yang penasaran bagaimana cara menentukan kapasitor ataupun cara mengecek kapasitor rusak ataupun masih baik simak video ini sampai habis So let's go started Ya teman-teman di hadapan saya ini sudah ada beberapa kapasitor dan elko ya teman-teman Nah teman-teman ini juga adalah kapasitor ya namun ini adalah elko Jadi kepanjangan dari elko ini adalah elektrolit kondensator ya teman-teman yang berfungsi sama seperti kapasitor pada umumnya yaitu memfilter tegangan ripple ataupun sebagai penyetabil tegangan juga bisa ya penyaring teman-teman agar tidak ada gangguan dalam rangkaian arus listrik Nah teman-teman sebelum kita mengecek sebuah kapasitor masih bagus atau merusak kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja dari kapasitor ini Nah saya akan kasih tahu ke teman-teman cara kerjanya yang sangat simpel Nah jadi cara kerja kapasitor sendiri adalah menyimpan arus listrik secara sementara Nah jadi kalau kita tahu cara kerjanya maka pengukurannya itu harus seperti ini teman-teman Pertama-tama teman-teman bisa siapkan untuk multimeter digital seperti ini Sebenarnya untuk multimeter analog juga bisa teman-teman Namun untuk pengecekan menggunakan multimeter analog saya sudah membuatkan videonya Nah ini adalah video terbaru dengan menggunakan multimeter digital ya Nah jika teman-teman sudah siapkan teman-teman bisa atur selektornya di mode diode bisa ataupun di mode ohmmeter bisa ya teman-teman Kita putar Nah seperti ini teman-teman Oke saya coba disini ya Pertama-tama kita lihat dulu ya Ini adalah kapasitor nomor 1 dengan ukuran 35V dengan mikro fara 2200 ya Nah untuk cara pengukurannya teman-teman bisa tempelkan Untuk probe hitamnya yang negatif kita pasangkan di negatif Dan yang merahnya kita pasangkan di positifnya Teman-teman kelihatan gak ya Nah pokoknya gini ya Teman-teman bisa lihat di bagian sini Iya dia bergerak Nah dan dia tidak ada lagi ya teman-teman Dan ini kita bisa asumsikan kapasitor ini ataupun elektrolit kondensator ini dalam keadaan bagus Kenapa saya bisa bilang kapasitor ini dalam keadaan bagus Karena seperti cara kerja dari kapasitor itu sendiri Dia menyimpan arus listrik secara sementara Jadi kalau kita ukur Dia itu harus ada nilai Lalu kembali lagi ke semula ataupun ke angka 0 Kalau kita ukur dengan menggunakan multimeter analog Kan kalau multimeter analog itu berdasarkan jarum ya teman-teman Kalau kita ukur menggunakan multimeter analog Dia akan naik jarumnya Lalu kembali lagi ke angka 0 Gitu teman-teman Oke teman-teman kita lanjut ke kapasitor nomor 2 Apakah kapasitor yang ini masih bagus juga Oke kita pasangkan probe hitam Eh probe merah ke positif Dan hitam ke negatif ya teman-teman Bisa lihat di bagian layar apometer disini Oke Iya teman-teman Dia tidak bergerak Kita coba balik Iya teman-teman Dia tidak bergerak sama sekali Nah jika teman-teman mengukur kapasitor yang kondisi seperti ini Sebenarnya kapasitor ini rusak ataupun tidak Kalau saya boleh bilang disini kita harus lihat dulu kondisi untuk kapasitornya itu sendiri teman-teman Apakah kapasitornya itu kembung ataupun tidak Kita lihat disini kapasitornya agak kembung teman-teman Dan ketika kita ukur juga dia tidak ada nilai ya sama sekali Yang berarti kapasitor ini kondisinya rusak teman-teman Karena putus untuk bagian dalamnya Ini penyebab kapasitor rusak teman-teman Ada banyak ya faktor Salah satunya adalah Karena terkena tegangan tinggi Maksud tegangan tinggi disini adalah misalkan Yang harusnya kapasitor ini mendapat tegangan 200 volt disini Tapi kapasitor ini malah mendapat tegangan sebesar 220 ya Yang mengakibatkan kapasitor ini putus Atau bahkan bisa kembung dan meledak teman-teman Kita lanjut ke kapasitor nomor 3 ya teman-teman Nah kita ukur dengan cara seperti tadi ya Kita pasangkan hitam ke negatif Dan positifnya ke positif Oke Oke Kita balik coba Iya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat ya tadi Multi-multimeter dia ada nilai lalu kembali lagi ya Yang artinya Saya bisa simpulkan untuk kapasitor ini dalam keadaan baik ya teman-teman Karena memang untuk misalkan kapasitor tegangan tinggi Kalau kita ukur itu seperti itu teman-teman Dia hanya naik sangat sedikit lalu kembali lagi gitu teman-teman Jadi tidak ada yang salah sebenarnya ya Yang salah itu ketika kita ukur kapasitor ini tidak terhubung sama sekali Ataupun dia memiliki nilai dan tidak kembali lagi ke angka 0 ya teman-teman Seperti itu Oke kita sudah tentukan untuk 2 ini bagus dan 1 ini rusak Kita coba ke kapasitor yang kecil ini dengan ukuran 22 mikro ya Kita coba Pasangkan positif ke positif Negatifnya ke negatif seperti ini Seperti tadi ya teman-teman Kita lihat Ya teman-teman Oke kita coba balik Ya teman-teman Disini kapasitornya rusak teman-teman Kenapa saya bisa katakan rusak Disini kita tidak bisa mengukurnya Karena kaki untuk kapasitor disini banyak karat ya teman-teman Jadi tidak ada nilai yang keluar di apometer disini teman-teman Bisa saja ini karena terkena air teman-teman Jadi mengakibatkan kapasitor ini memiliki karat di bagian kakinya Sehingga kita tidak bisa mengukur nilai yang ada di dalamnya Gitu teman-teman Oke kita lanjut ke kapasitor AC teman-teman Ini adalah kapasitor AC Biasanya kapasitor ini terdapat di bagian rangkaian elektronika Misalnya di mesin TV tabung Sangat banyak sekali untuk kapasitor seperti ini bisa teman-teman temukan Biasanya ini terdapat di bagian AC teman-teman ya Ataupun teman-teman bisa lihat di bagian power supply switching Ada bagian kapasitor seperti ini ya Di bagian rangkaian AC ya Sebelum trapo switching Oke teman-teman kita coba ukur ya Biasanya untuk kapasitor seperti ini Dia hanya naik sedikit sekali lalu kembali lagi ya teman-teman Nah untuk pastinya kita akan coba ukur Oke teman-teman dia tidak ada nilai sama sekali Ya teman-teman dia tidak ada nilai sama sekali ya Dikarenakan disini juga kapasitornya sudah berkarat ya teman-teman Sudah tidak layak untuk dipakai lagi Karena bisa saja kalau kita memaksa untuk memasang kapasitor ini Bisa menyebabkan cost lighting pada rangkaian elektronik Nah teman-teman perlu teman-teman garis bawahi Untuk pengukuran kita kali ini bukan menjadi satu acuan Untuk menentukan nilai akurat sebuah kapasitor ataupun elko Nah jika teman-teman ingin mempunyai nilai akurat Dari hasil pengukuran sebuah kapasitor ataupun elko Teman-teman harus menggunakan ISR meter Nah berhubung saya tidak punya ISR meter Saya hanya bisa menentukan ya sedikitnya Ciri kapasitor rusak ataupun tidak Melalui pengukuran menggunakan akometer ya teman-teman Kita bisa menjadi langkah awal ya Jika teman-teman masih belum mempunyai sebuah ISR meter teman-teman Nah teman-teman itulah sedikit cara untuk menentukan Ataupun mengecek sebuah kapasitor rusak ataupun tidak Dan cara pengukuran kapasitor Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Bye-bye 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 Bye-bye